Hai cofren, disini ada soal Senyawa turunan benzena Yang digunakan untuk bahan pembersih Atau pembunuh kuman adalah yang mana? Perlu kita ingat kembali Ini adalah struktur dari benzena Benzena adalah suatu senyawa organik Dengan rumus kimia C6H6 Dalam struktur benzena Terdapat ikatan rangkap Yang terkonjugasi Yang mana elektronnya Mampu terdelokalisasi Sehingga menyebabkan resonansi Kita coba tinjau satu persatu Yang A, asam salisilat Asam salisilat Itu bersifat racun jika digunakan Dalam jumlah yang besar Tapi dalam jumlah yang sedikit Asam salisilat biasanya digunakan Sebagai pengawet makanan Dan antiseptik Pada pasta gigi Berarti yang A salah Yang B, venol Strukturnya seperti ini Venol itu biasanya digunakan sebagai antiseptik Berfungsi juga dalam pembuatan obat-obatan Seperti bagian dari produksi aspirin Pembahas mie rumput liar Juga dapat berfungsi Dalam sintesi senyawa aromatis Yang terdapat dalam batu bara Yang paling umum kita jumpai sebagai desinfektan Yaitu karbol misalnya Untuk membunuh kuman Pada lantai atau kamar mandi Berarti yang B benar Yang C, asam benzoat Strukturnya seperti ini Asam benzoat Adalah padatan kristal yang berwarna putih Dan merupakan asam karboksilat aromatik Yang paling sederhana Asam benzoat biasanya digunakan Sebagai bahan pengawet makanan Berarti jelas salah ya Yang D, toluena Ini adalah cairan bening tidak berwarna Yang digunakan sebagai pelarut Toluena juga biasanya Digunakan sebagai obat inhalan Karena sifatnya yang memabukkan Berarti yang D salah Yang E, anilin Strukturnya seperti ini Anilin ini adalah Senyawa aromatis Yang biasanya digunakan sebagai Bahan pembuat zat warna diazo Obat-ombatan Maupun bahan peledak Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan Senyawa turunan benzena Yang digunakan untuk bahan pembersih Atau pembunuh kuman Adalah fenol Yaitu yang B Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Terima kasih telah menonton!